Terima kasih Vicky Prasetyo seketika panik saat Marsyanda bongkar kelakuannya kepada Rafi Ahmad. Marsyanda mengaku mendapat kiriman pesan melalui chat WhatsApp dari Vicky Prasetyo. Akan tetapi, pada saat itu juga Marsyanda mengungkapkan permintaan maafnya kepada Vicky Prasetyo karena chatnya tidak dia balas. Vicky Prasetyo yang terciduk secara diam-diam ternyata mengirim pesan ke Marsyanda seketika menjadi salah tingkah. Bahkan Rafi Ahmad juga dibuat kaget dengan kelakuan Vicky Prasetyo yang dengan berani menghubungi Marsyanda. Kelakuan Vicky Prasetyo ini dibongkar Marsyanda dalam acara Trans 7 DKP yang tayang di Youtube Trans 7 Official pada Kamis, tanggal 20 Mei 2021. Saat Marsyanda hadir sebagai bintang tamu dalam acara tersebut dan menyapa Rafi Ahmad dan Vicky Prasetyo. Kemudian Marsyanda mengungkapkan permintaan maafnya kepada suami Kalina ini. Maaf ya, seminggu lalu kamu whatsapp aku, aku gak balas, ucap Marsyanda sebagaimana dikutip pikiran rakyat tasikmalaya.com. Wajah Vicky Prasetyo dan Rafi Ahmad spontan berubah kaget bahkan jika Vicky terlihat panik. Untuk meyakinkan kebenarannya, Rafi Ahmad hingga meminta sumpah. Hah, demi Allah, ujar Rafi Ahmad, serius, demi Allah, Vicky bilang begini, sudah lama ya kita gak ketemu, kata Marsyanda. Marsyanda menegaskan bahwa apa yang diucapkan dan dilakukan Vicky Prasetyo memang terjadi. Pernyataan Marsyanda ini juga tidak dibantah oleh Vicky Prasetyo malah dibenarkan. Bahkan Vicky Prasetyo menunjukkan riwayat obrolannya dengan Marsyanda. Iya, benar. Hai, kamu apa kabar? Lama gak ketemu, gitu doang, ujar Vicky Prasetyo.